Intro Aklani, mantan kepala desa Lontar, kecamatan Tirta Yasa, kabupaten serang Banten, ditahan karena diduga korupsi dana desa. Mantan Kades Lontar tersebut menggunakan duit hasil korupsi dana desa tahun anggaran 2020 berfoya-foya di tempat hiburan malam dan menikah lagi. Diketahui Aklani merupakan Kades Lontar terpilih pada Pilkades Serentak Kabupaten serang tahun 2015 dengan masa jabatan 2015 hingga 2021. Pengacara Aklani Erlan Setiawan mengatakan kliennya tersebut ditetapkan tersangka oleh Polda Banten pada Maret 2023. Erlan mengungkapkan Aklani mengakui aliran uang dipakai untuk apa saja setelah berkas perkara kasusnya masuk tahap 2 atau pelimpahan kekejaksaan negeri kejari serang. Namun Erlan menilai jawaban Aklani kepada penyidik penuh dengan tekanan dan depresi, sehingga dia akan melakukan cross-check atas pengakuan tersebut. Erlan mengaku khawatir pengakuan Aklani ini dapat memberatkan ketika dipersidangan karena sudah menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, dia akan segera melakukan cross-check terkiat kebenaran pengakuan Aklani yang memiliki istri 4 dan 20 anak. Terima kasih telah menonton!